Intro Jumpa kembali dengan saya Romodo Dan setelah Biki Channel Warta Kabar Sukajita Intro Intro Sekali peristiwa Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak Katanya Hal kerajaan surga itu Seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya Tetapi pada waktu semua orang tidur Datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir Tampak juga lah lalang itu Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu dan berkata kepadanya Tuhan bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan Dari manakah lalang itu Jawab Tuhan itu Seorang musuh yang melakukannya Lalu berkatalah hamba-hamba itu Maukankah Tuhan Kemudian kumpulkan Berbahagiala orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Salam sejahtera untuk anda semua dimanapun anda berada Semoga anda semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens Dalam saluran Warta Kabar Sukacita Di minggu biasa yang ke-16 ini Saudara-saudari Injil hari ini berbicara kepada kita mengenai perumpamaan tentang benih Sebagai kenyataan bahwa dalam masyarakat kita Atau dalam keluarga kita Dan dalam kehidupan pribadi kita Ada campuran kualitas diri Yakni yang baik maupun yang tidak Ada keterbatasan Ada kelebihan Dan ada kesalahan Orang dari pelbagai asal-usul Masing-masing dengan kisahnya sendiri Dengan pengalaman hidupnya sendiri Pendapatnya sendiri Bertemu dan bersatu dalam masyarakat Saudara-saudari Ada beberapa orang Yang tidak tahu bagaimana hidup dalam perbedaan Mereka ingin menjadi hakim bagi orang lain Mereka berpikir bahwa mereka adalah satu-satunya orang yang benar Dan orang lain berada dalam kesalahan Saudara dan saudari terkasih Perumpamaan tentang benih dan lalang Membantu kita Untuk tidak jatuh ke dalam godaan Untuk menghakimi orang yang berbeda dengan kita Selama berabad-abad Karena ketaatan pada hukum pengudusan Orang Yahudi hidup terpisah dengan bangsa lain Mereka menginginkan kemurnian total Setiap hal yang tidak murni atau suci Harus diberantas atas nama Tuhan Dosa tidak dapat ditoleransi Saudara-saudari Paulus mengajarkan hukum baru yang bersumber dari ajaran Yesus Bahwa dosa tidak dapat ditolerir Tetapi perlu bersikap tolerir dengan orang yang berdosa Jangan dihakimi Diberi kasih kepada mereka Pertanyaan yang menarik dalam Injil hari ini adalah dalam ayat 24-26 Dari manakah lalang itu? Padahal benih yang baik yang ditabur Lalang itu berasal dari iblis Iblis menggoda orang untuk keluar dari jalan yang benar Keinginan untuk mendominasi Keinginan mengambil keuntungan dari masyarakat adalah godaan iblis Adanya perbedaan diantara manusia Ada yang baik dan tidak Memunculkan juga godaan Untuk menyingkirkan orang yang tidak baik Atau yang berbeda pikiran dengan kita Allah sebagai pemilik kebun mengatakan Biarlah lalang dan gandum tumbuh bersamaan Allah akan menghakimi kita Menurut apa yang kita hasilkan Tuhan memberkati Anda semua Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton